KADIF PROPAM POLRI KADIF PROPAM POLRI adalah singkatan dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polisi Republik Indonesia Sedangkan KADIF PROPAM sendiri adalah salah satu unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI KADIF PROPAM POLRI ini berkedudukan langsung di bawah perintah KAPOLRI Tugas dari DIV PROPAM secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal Termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI Serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS POLRI Ditilik dari struktur organisasi dan tata cara kerjanya, PROPAM terdiri dari tiga bidang fungsi dalam bentuk suborganisasi yaitu Biro Paminal, Biro WAP Prof, dan Biro Profos Fungsi pertanggungjawaban profesi berada di bawah pertanggungjawaban Biro WAP Prof Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi POLRI berada di bawah pertanggungjawaban Biro Paminal Lalu, fungsi PROVOS dalam penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan POLRI berada di bawah pertanggungjawaban Biro Profos DIV PROPAM POLRI, dalam pelaksanaan tugasnya, mempunyai kewajiban menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut 1. Pembinaan fungsi PROPAM bagi seluruh jajaran anggota POLRI yang meliputi perumusan, pengembangan sistem, serta metode, termasuk juga petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi PROPAM 2. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses atau keputusan rehabilitasi bagi anggota ataupun PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengampunan dan pengurangan hukuman disiplin maupun administrasi serta memantau dan membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personel yang sedang atau telah melaksanakan hukuman atau terpidana 3. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggung jawaban profesi yang meliputi perumusan atau pengembangan standar dan kode etik profesi penilaian atau akreditasi penerapan standar profesi serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi 4. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal yang meliputi pengamanan personel, material, kegiatan dan bahan keterangan termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran atau dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan 5. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi profos yang meliputi pembinaan atau pemeliharaan disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan Baiklah kawan, itulah dia fungsi dan tugas dari divisi propam POLRI Jadi, buat kalian yang belum tahu, semoga penjelasan tadi udah ngak bikin kalian penasaran lagi ya Oke lah kalau begitu, cukup segini dulu ya, yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol like, lalu komen, share dan subscribe Sampai bertemu di video selanjutnya ya Sub indo by broth3rmax